Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya walaupun itu menuju kepada sebuah data atau perkataan Nampaknya memang ketika disampaikan ya bantahlah bahwa data yang disampaikan itu keliru Ini malah minta direkam untuk dilaporkan ke polisi Ada apa? Kenapa harus begitu ya? Nah teman-teman mari kita lihat dulu videonya ya Ini dia videonya Sebelumnya kawan-kawan izin ya pak polisi ya Kemarin pak polisi menangkap aku karena berdebat masalah agama Kalau pak polisi mau menangkap aku, tangkap juga si paruh ini dong Karena kami sekarang berdebat Baik, sekarang pertanyaanku Sebentar, sekarang pertanyaanku Jantungan memang aku ya kawan-kawan ya Coba kau baca di dalam Al-Hijir ayat 6 Yeay, wangka Jangan kau ketawa, ketawa bro Coba kau baca di dalam Al-Hijir ayat 6 Tunggu Leku, tunggu Leku Yang lebih keras lagi pertanyaannya ada Leku Coba kau jawab dulu, itu dulu pertanyaan pertama Yang keras ikin, yang keras ikin Ada, ada yang lain-lain Itu pertanyaan pertama silahkan Itu dulu pertanyaan pertama Silahkan 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 kau jawab Ya tunggu, tunggu Ayat 6 ya Ya Yang gila-gila itu ya Ya coba Leku bisa baca original tekstnya atau kita bahas terjemahannya saja Kamu menjawab terjemahan juga silahkan Oke, berarti kita bahas terjemahannya Dan mereka berkata Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW Benar-benar orang gila Silahkan Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu Dan mereka berkata Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah Allah menyampaikan bahwasannya orang kafir Menceritakan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Atau kepada umat setelah itu Bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila Yesus pun dikatakan gila Jangan cari remis Jangan cari remis Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad Jangan ke Alkitab Jangan ke Alkitab Kita sekarang membahas Al-Quran Gini Pak Ruh Kau dengarkan aku Sekarang kita membahas Al-Quran Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku Karena kita lihat ajarannya Apa ajaran Muhammad? Sehingga dia dikatakan orang gila Karena dia menyuruh meminum kencing ontah Wajarlah dikatakan orang gila Menyuruh meminum kencing ontah Masa enggak kejawab Jangan kegitu Kalau diskusi jangan kegitu Inilah aku bilang fitnah itu tadi Ini kegitu jawab Ini kegitu jawab Ini kegitu jawab Kenapa dia dikatakan orang gila? Kita harus berpegang kepada original Pada Al-Hijri 6 Jangan dari kemana-mana Ya sudah Di dalam tahun Kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silahkan Orang-orang pada masa itu Jelas ayatnya dikatakan ya Ya dalam ayat 6 ya Ayat 6 yang dikatakan Ya dalam ayat 6 yang dikatakan Dan mereka berkata Mereka berkata Ya Mereka berkata Jelas? Original tekstnya Ya Wakaluya ayyuhallelina nuzida alayhi Mereka berkata Orang-orang kafir pada masa itu Menghidupkan Nabi Muhammad SAW Mengolok-olok Nabi Muhammad SAW Dengan perkataan gila Seharusnya Lahir meminta Dimana ayat Tuhan itu membela Nabi Muhammad SAW Dia tidak gila Bukan itu yang kutanyakan Kenapa Muhammad dituduh Kok kau yang memang Saku bertanya Kok kau yang menyinginkan Pertanyaanku Kau tidak boleh menghancurkan Aku bertanya Pertanyaanku adalah Kenapa Muhammad dituduh Orang gila? Jawab Oke karena orang-orang Pada masa itu Tidak menerima Ajaran dari Nabi Muhammad SAW Dan memang Nabi-Nabi sebelum itu pun Dikatakan gila Jangan pun Nabi-Nabi terdahulu Saya mengalak Keluarga saya pun mengatakan Saya gila Tapi itu kan bukan Allah Yang menyatakan dia gila Orang-orang pada masa itu Menyatakan dia gila Ya apa alasannya bro Apa alasannya Muhammad Dikatakan orang gila Apakah mereka menolak Kan jelas aku bilang tadi Karena mereka menolak Karena jalan dari Nabi Muhammad SAW Oke sekarang aku jawab Dengarkan Oke Kalau karena menolak Apa yang disampaikan seseorang Bagaimana mungkin Dia kita katakan gila Contoh nih Aku mengajarkan Dapatamu tentang ilmu matematika Kalau kau tidak mau terima Kenapa kau katakan aku gila Tetapi karena Muhammad Mengajarkan meminum Kencing onta Ya wajar Orang yang menulis Dimana tertulis Dimana tertulis Buka datamu Oke Dimana tertulis Dimana tertulis Dimana tertulis Dimana tertulis Original textnya Buka original textnya Dimana Baik Sebenarnya Aku pakai data bro Coba kau baca di dalam Sebentar Sebentar Kamu buka datanya Kamu buka datanya Kamu yang buka datanya Tahu yang buka datanya Hadis riwayat Ahmad Nomor 2540 Buka datanya bro Buka di layarmu datanya Buka datanya di layarmu Buka Siap Kayak aku tadi Buka Siap Slow bro Kencing onta itu diminum islam Makanya dibilang Mbak Orang gila Buka datanya Nah ini nih Sedang Mana original textnya Ya banyak kan Mana original textnya Jangan pakai lati Mana original textnya Sebentar Sebentar Ya sebentar Slow Slow Ayo Slow Mana original textnya Kau takut Kau ingat dulu Kau ingat dulu Kau pikir takut aku sama gadrun Kau pikir takut aku sama gadrun Sebentar Ayo Buka Mana original textnya Sanatnya Buka sanatnya Buka sanatnya Ayo Ayo Sebentar Tahu Hati-hati Rizki gitu Orang memang Ustadz dari Indonesia pun Ada yang minum Kencing onta Sebentar bro Kalo kita masih Suha dengan data ya Ayo tidak percaya Ada habisnya Minum Kencing onta Nah ini nih Nah kau baca Baca Mana sanatnya Buka sanatnya Dari siapa ke siapa Perawinya Silahkan Kenapa kau Ketakutan Itu yang tertulis Dalam Gajah Bukan Begitu Kau ajarin Kau anak Bata Kau Baitulah Kau 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 Apakah kau tidak mengakui Kalau orang Islam bisa minum kencing hontar Aku akui, aku tidak mengakui Karena aku belum dapat data yang benar Aku tidak akui Karena data yang kau kasih itu masih fitnah Kau tidak mampu membuka sanatnya Kau tidak mampu membuka sanatnya Jangan kau pikir hadis itu seperti kita Beliau tidak bersanat Sekarang kau akui tidak Kau akui tidak Ustadz di Indonesia itu pernah meminum kencing hontar Siapa orangnya Ustadznya? Panggil kemari Ustadz yang panggil kemari Kita kembali kepada data Kita kembali kepada data Di saat kita menyampaikan sesuatu Harus disertai dengan data supaya jangan fitnah Ya itu datanya bro Sanatnya mana sanatnya bro Itu datanya Kau berbicara tentang sementar sebentar Kau berbicara tentang mutawatir atau tidak Itu bisa Tidak kok mutawatir Tidak kok mutawatir Tidak lagi nomor Aku tidak membahas tentang derajat hadisi itu bang Aku tidak membahas derajatnya Mutawatir itu derajat Aku masih membahas sanat Bingung kok Kau ngerti gak artisanat? Takutnya kau gak ngerti artisanat Apa sanat? Aku bertanya sama kau Ngerti gak kau artisanat? Iya kau tahu gak artisanat? Kau dulu Aku gak tahu artisanat? Anggap aku tidak tahu artisanat Anggap aku tidak tahu artisanat Jangan akan jelaskan artisanat Kalau salah tahu Awas kau ya Sanat itu adalah Perawi Tentang perjalanan hadis itu Sanat perawi Sanat perawi Tau dari mana kau sanat perawi? Sanat dan perawi berbeda Tau begini Sanat perawi Sanat dan perawi Jangan kau bilang perawi Kau ngelawah anjir Silsilah Jalur silsilah Jalur silsilah perkataan Yang sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jalur silsilah Itu sahab itu kan perawi Perawi Sudah Silsilah Silsilah Kalau kau gak bisa tunjukkan datanya Datanya tentang Tentang minum kencing onta tadi Jangan keras lagi Kasih pertanyaan yang lain sama aku Oke Oke Sebentar Sebentar Tadi aku Ya Ketika aku mengatakan Bahwa orang Islam itu Bisa minum kencing onta Itu datanya dari Hadis Riawat Ahmad Nomor 2545 Tuka sanatnya Tuka sanatnya Tuka sanat kau Dengarkan dulu Kapananya kau Sesungguhnya dalam air Kencing onta Mengandung bagi Penyakit dalam perut mereka Tapi ya sudah lah Kalau kau tidak mengakui Bahwa kencing onta itu Bisa diminum Toh orang Arab Minum kencing onta Toh ustadz di Indonesia Bernah minum kejahat Oke sekarang pertanyaan kedua Pertanyaan kedua adalah Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak punya anak Silahkan Memang karena Allah Tidak berharap Dia ditanakan bro Itu salah satu sifat dia bro Pertanyaan apa itu Bukan karena gak punya istri Memang dia tidak beranak Dan tidak diperanakan Mau apapun Aku akan katakan Dia tidak beranak Dan tidak beranakan Dari mana aku tahu Soal ikhlas Allah memperkenalkan diri Dia mengatakan Dia tidak beranak Dan tidak diperanakan Iya bukan karena Dia tidak punya istri Tidak kutolak itu Apapun lah Sampai kutolak itu Bukan karena gak punya istri Kan kau tolak itu Kutolak itu Karena sejatinya Yang butuhkan istri Mahluk Bukan Allah Allah berkata Berarti Gini loh bro Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mempunyai anak Karena dia tidak beranak Bukan saja Mungkin jadi mati Iya Wah gendah orang ini Bukan jadi toko Terus gak mau dipakai Batak Iya lanjut-lanjut Ayat Satu-satu Yang pasti kita kalau tanya Anak batak Ya sudah Jawab lah Jawab Satu 101 ya aku baca ya dia lah Allah dia mau mengatakan diri dia berbeda sama makhluk jangan kau fremy dia mau menyatakan dia mau menyatakan dengar ya dengar ya dengar ya dengar ya di dalam 101 ini coba baca dengar dulu coba baca sekali lagi iya kasih kesempatan untuk menjelaskannya oke baca dia lah Allah pencipta langit dan bumi bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu boleh kujelaskan boleh kujelaskan boleh yang pertama di ayat 101 ini dia Allah menyatakan bahwasannya diri dia berbeda dengan makhluk ya kosa kata ayat ini ya guna memperkenalkan Allah menyampaikan Allah dengan akal manusia akal manusia kan begitu bagaimana dia bisa punya anak sementara dia tidak punya istri dia menyampaikan ayatnya dia menyampaikan kalangnya sesuai dengan nalar dan pemahaman manusia udah jika kau menyatakan bahwasannya Allah tidak punya anak karena dia tidak punya istri itu rosanmu dan kau adalah bagian dari orang-orang yang dikatakan yang dihidat oleh Allah dalam 101 kau ternyata bagian dari orang-orang yang direndakkan akalnya di dalam ayat 101 surah 6 itu jawabanku silahkan oke jadi menurutmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya anak karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan itu menurumu kan iya berbeda dengan makhluk dia tidak sama dengan makhluk oke menurut Al-Quran Al-Anam ayat 101 Allah itu tidak punya anak karena dia jomblo karena tidak punya istri itu menurut Al-Quran loh kau jaga mulut kau kau jaga mulut kau jangan kau pengen kenapa semua aku tidak punya istri ada gak disitu Horizon ada tidak punya istri ada kata jomblo iya punya istri itu apa iya ada gak kata jomblo tidak punya istri itu apa sudah lalu kita kembali ke teksnya ada gak kata jomblo tidak punya istri itu apa mau jangan gitu diskusi aku dari tadi diskusi sama kau aku hormati keinginanmu bro tidak punya istri itu apa tidak punya Bermanfaat ya jangan kau pengenangan seperti itu sesuai dengankaya yang tertulis kau di uang jangan kemenaksiran seperti itu itu kurang ajar kamu tidak punya istri Allahmu punya istri enggak ya sekarang kata jomblo disitu tidak punya istri ada enggak punya ada kata jomblo disitu tidak punya istri itu apa Iya ada kata jomblo disitu kan jomblo tidak punya istri ada jomblo apa setiap orang yang punya istri itu jomblo coba kau tanyakan dulu orang-orang gimana-mana yang tidak punya parang kepalisamu sekarang gini kita membahas tentang manusia ya manusia itu disebut jomblo bro itu yang di sini tidak punya pas disini dikatakan tidak punya pasangan tidak punya istri tidak punya pasangan itu jomblo atau tidak punya istri tidak punya istri atau jomblo atau tidak rekam rekam kawan-kawan ini gampang kali rekam rekam kawan-kawan rekam aku nangkap mengangkap ini sekali itu kau sudah menangkap ini 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 kurang ajar ya di diskusi ini 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 aja lah ini aja kau pakai apa aja lah kalau kau mengancam-ngancam pakai rok aja kau besok kalau katanya kau berani membuka rum berdiskusi rekam rekam kawan-kawan kita tangka udah kau pakai rok baik teman-teman dikasih oleh Tuhan kita sudah mendengar ya jadi teman-teman mungkin sudah tahu dan yang kenal yang lawan debat itu ya ya nampaknya mereka ini sama-sama orang batak ya makanya agak sama-sama saling keras gitu ya namanya mereka berdiskusi atau debat maka kalau disodorkan data entah dari mana pun datanya maka ketika itu dipertanyakan dan disodorkan satu data maka yang bisa membantah itu adalah pihak yang dipertanyakan misalnya apa yang dikatakan oleh pemuda Kristen ini kepada orang Islam ini mengenai pernyataan-pernyataannya lalu minta dalil lalu sampaikan dalilnya lalu dia bertanya atau soal sanatnya perawinya dan lain sebagainya maka kalau dibilang yang harus membuktikan hadis yang disampaikan oleh pemuda Kristen itu Hai doib atau lemah harus ditunjukkan oleh muslim itu harus gitu kan misalnya saya kasih contoh yang lebih simpel saya kasi contoh pendebat-pendebat muslim yang tampilnya misalnya Nander Juma dan ustad lainlah yang sering mengutip-mutip literatur Kristen lalu berkata Oh di sini Yesus menikah di sini Yesus punya blablabla Hai kami tidak perlu bertanya ya kami tidak bertanya Oh mana seapanya buksanatnya mana ini enggak perlu yang kami lakukan adalah bahwa literatur itu Hai benar-benar bukan eh apa ya namanya literatur yang primer atau bahkan mungkin ditulis bidat atau bahkan mungkin ditulis oleh orang-orang liberal seperti itu jadi ketika disodorkan sebuah literatur maka kita akan bantah dengan sebuah literatur yang lebih bertanggung jawab bahwa itu lemah kan gitu lemah datanya bukan malah mengancam ya apalagi sampai menurunkan kata-kata yang kurang baiklah ya rekam rekam itu kurang tepat betul memang pemuda Kristen ini baru keluar juga ya Hai tapi yang mau kita kasih tahu adalah kalau berdebat ya Oh janganlah masukkan istilah lapor melapor sampai ngomong apa itu eh rekam rekam apa maksudnya itu tendanya Anda tidak siap menerima data walaupun yang disampaikan itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kita ayo dong jangan panas bantah itu itu dengan data-datamu literatur mu yang paling bertanggung jawab saya kasih contoh lagi samamu misalnya satu buku mengatakan si A lalu kalau kamu merasa buku si A itu kurang baik maka bantah itu dengan literatur yang lebih tua tahunnya begitu loh misalnya ya misalnya kekristianan itu palsu misalnya Alkitab itu palsu Hai ya toh nah kalau dibilang diubah beda lagi kalau dibilang diubah maka yang membuktikan kalian Hai kami bilang Alkitab itu tidak pernah diubah kalau kalian berkata diubah maka buktikan mana yang berubah gitu tapi kalau dibilang malah salah tahun ya kita harus melihat merujuk gitu ya ke penulis-penulis tua gitu paras yang dari sejarah abad-abad pertama misalnya untuk membuktikan kehidupan Yesus dari abad pertama ada saksi mata maka buku-bukunya itu atau penulis-penulisnya itu ada maka kalau ada yang baru muncul di abad ke-7 atau abad ke-14 ke-16 ke-17 Hai mungkin bagus ya mungkin bagus tapi yang lebih dekat dengan sejarah terjadinya maka di abad kedua pertama kedua ketiga gitu loh jadi yang paling otentik itu adalah abad pertama kedua bantah abad ke-7 dan ke-17 jangan marah-marah roh nggak dewasa itu ya apalagi lapor-melapor nggak gentle begitu ya oke teman-teman kalau tidak siap berdebat dan memiliki literatur ya silakan nggak usah lah berdiskusi dan berdebat nanti malah penuh penjara oleh karena ketidaksiapan mental kita ya ini hanya saran sih ya hanya saran ya karena kalau misalnya disampaikan sebuah data untuk teman-teman lalu eh data yang disampaikan itu kurang kuat ya buktikan kurang kuat maka kamu yang muslim kalau memang kamu tahu sanatnya berapa saatnya ke mana perawinya siapa maka mungkin kamu pakai istilahnya misalnya gini contoh ya di dalam sepengah tahun saya misalnya pakai lah hadis Bukhari hadis muslim untuk ngebantah apa yang disampaikan oleh pemuda Kristen itu tak usah lapor-melapor ya itu anak-anak oke mari kita cerdas karena kecerdasan itu diawali dari kesiapan hati yang dingin dan kepala yang dingin untuk menerima argumen dan memberikan bantahan yang matang oke teman-teman sampai disini video saya jangan lupa untuk menunggu dengan cara subscribe like comment dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati